Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak kami Jemaah Tauhid yang dirahmati Allah Alhamdulillah Baginda Rasul Nabi Muhammad Alhamdulillah 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 Akan tetapi mereka itu tetap beriman kepada aku. Beriman kepada Allah dan mereka tetap melaksanakan. Apa yang aku ajarkan pada saat hari ini. Sampai hadisnya dunia. Itulah yang membuat aku itu teringat lalu aku menangis. Begitulah bentuk cinta dan kasih sayangnya beliau Bapak Ibu kepada diri kita ini. Melebihi cinta dan kasih sayangnya kita ini terhadap beliau. Satu ketika beliau pernah bertanya kepada melekat. Izrael. Bagaimana sakitnya. Rasa ketika itu melepaskan namanya tubuh jasman ini Bapak Ibu. Wahi melekat Izrael. Cobalah engkau berikan kepada aku bagaimana sakitnya rasa. Ketika ru itu lepas meninggalkan jasad ini. Maka ketika itulah dilakukan oleh melekat Izrael. Dan pada saat itulah. Baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Merasakan ruh itu lepas daripada tubuh itu. Seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup Bapak Ibu. Atau seperti. 700 kali bacokan pedang. Begitulah rasa sakitnya mati. Yang beliau alami. Dan ketika itu pula lah beliau mengatakan kepada melekat Izrael. Wah Izrael alamkah sakitnya. Ruh itu melepaskan namanya tubuh ini. Apakah umatku akan merasakan seperti itu juga wah Izrael. Sama seperti aku. Wah Rasulullah. Apa yang aku lakukan terhadap dirimu ya Rasul. Ketika aku menarik ruh itu lepas daripada tubuhmu ya Rasulullah. Aku telah melepaskan itu dengan penuh dengan cinta dan kasih sayang. Penuh dengan kehatian-hatian dan kemahalemutan. Walaupun engkau telah mencabut. Ruh itu daripada tubuhku dengan pencinta dan kasih sayang dan penuh dengan kehatian-hatian. Tapi aku merasakan pedihnya tubuh ini. Seperti kambing yang dikuliti hidup itu. Apakah lagi umatku ya Izrael. Tentu ia lebih merasakan sangat dahsat sakitnya daripada aku. Wah Izrael. Kalau lah boleh. Aku bermohon kepada Allah. Tolonglah engkau sampaikan kepada Allah atas izin dan permintaan aku ini kepada Allah. Biarkanlah. Rasa sakit. Ruh itu lepas daripada tubuh dan jasad daripada umatku itu. Biarlah aku menanggungnya. Supaya mereka tidak berpaling daripada agama Allah yang benar ini. Begitulah Bapak Ibu. Cinta dan kasih sayangnya beliau terhadap kita ini. Melebihi cinta dan kasih sayangnya kita terhadap beliau. Sampai-sampai sakitnya rasa maut itu. Yang dirasakan nanti. Daripada semitiap daripada umatnya. Biarkanlah beliau yang menanggungnya. Biarlah rasa sakit itu ditumpukan kepada beliau. Supaya kita ini tetap istiqomah. Berjalan lurus di atas jalan hidayah dan petunjuknya. Supaya kita tidak berpaling daripada kebenaran ini. Biarlah aku menanggungnya. Maka disinilah bagian Rasul Bapak Ibu. Memberikan pandangan, semangat dan motivasi kepada umat ini. Dan merangkau menyambut dan menyengsungnya. Datangnya bulan suci Ramadan yang penuh dengan rahmat, barokah dan makfir ini. Apa kata beliau? Man pari habiduhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala nirun. Barang siapa di antara umatku? Yang mana hati dan jiwanya bahagia. Senang dan gembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Haramallahu jasadahu ala nirun. Allah akan haramkan jasadnya itu. Disentuh oleh api neraka. Tentunya kebahagiaan dan kegembiraan seorang hamba. Untuk menyambut dan menyengsung datangnya bulan suci Ramadan yang penuh dengan rahmat dan berokah itu Bapak Ibu. Tentulah kebahagiaan dan kegembiraan yang dilandasi dengan keimanan dan ketakuan kepada Allah. Yang mana hati dan jiwanya itu telah penuh dengan roja. Harap untuk mendapatkan belayan cinta dan kasih sayang serta rahmat dan ampunan Allah. Jikalau kita telah beribadah, bekerja dan berusaha dua belas bulan dalam satu tahun. Mungkin ada sebelas bulan itu kita banyak lalai dan lengah. Banyak kita ini melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan kesalahan yang zahir maupun yang batin. Yang sengaja maupun yang tidak disengaja. Namun karena Allah itu rahman dan rahim. Allah itu maha cinta dan maha kasih sayang. Melebih cinta dan kasih sayangnya ayah bunda terhadap diri kita. Maka Allah memberikan peluang yang terbaik buat hambanya. Rasulullah memukakan rahasia satu bulan yang terbaik bagi umatnya. Yaitu bulan suci Ramadhan. Satu bulan suci Ramadhan itulah momentum yang terbaik buat diri kita. Untuk memperbaiki diri, memperbaiki amat. Bagaimana kita betul-betul pulang dan kembalinya pada saat usia umur itu telah habis pada diri kita. Kembalinya kita dalam keadaan pintu. Kembalinya kita dalam keadaan suci. Kayyamin waladadhu omohu. Seperti anak yang baru saja terlahir dari rahim ibunya. Itulah sebenarnya yang diharapkan oleh baginda Rasul. Dan yang menjadi harapan dan keinginan Allah terhadap diri kita. Begitu cinta dan kasih sayangnya Allah kepada diri kita. Melebihi cinta dan kasih sayangnya seorang ayah dan ibu terhadap anaknya. Pernah baginda Rasul Bapak Ibu memberikan suatu pertanyaan kepada sahabat. Apakah seorang ayah dan seorang ibu orang tuanya akan tegak dia akan membakar anaknya? Lalu apa kata sahabat? Tentu ya Rasulullah seorang ayah dan ibu dan orang tua tidak akan pernah tegak akan membakar anaknya. Kalaulah orang tua tidak akan pernah tegak membakar anaknya hidup-hidup. Maka ketahui lah, wai sahabatku kata Rasulullah. Allah itu lebih sayang lagi kepada hambanya. Allah lebih cinta kepada hambanya. Melebihi cinta dan sayangnya orang tua terhadap anaknya. Maka disitulah Allah mengutarakan. Inilah ghafarun liman tabah wa amanah wa amilah solian sumah tada. Wahai jantung hatiku kata Allah. Sesungguhnya aku ini adalah Tuhanmu. Aku adalah zat yang maha pengampun. Siapa diantara hambaku yang pernah berbuat dosa dan kesalahan yang zahir maupun yang batin. Andai kata dosanya itu sepenuh langit dan bumi. Dosanya sebanyak buih di laut. Wahai jantung hatiku kata Allah. Ingatlah. Bahwa rahmat dan ampunan diriku itu lebih besar dan lebih luas dibanding dosa dan kesalahan kamu yang pernah kamu lakukan sepanjang hidup. Sepanjang hidup kata Allah. Ini artinya apa Bapak Ibu? Kalau lahmat Allah ampunan Allah itu lebih luas lebih besar dibanding dosa dan kesalahan kita. Itu artinya siapa diantara hambaku yang rujuk dan kembali kepada aku. Lalu dia beriman kepada aku dan beramal soleh. Maka aku terima tobatnya. Aku ampuni dosa-dosanya. Karena aku yang adalah maha pengampun. Inilah ghafaru. Aku ini maha pengampun. Liman tabak wa amana wa amila solian sumah tada. Bagi hambaku yang datang dan rujuk kembali kepada aku. Siandainya dia datang kembali kepada aku dengan jalan berjalan. Maka aku sangat gembira untuk menyongsong akan kehadiran dirinya itu dengan cara aku berlari kepada dirinya. Begitu sangat bahagianya Allah. Begitu sangat senang dan gembiranya Allah menyambut dan menyongsong kehadiran hamba itu rujuk dia kembali kepada dirinya. Setelah dia rujuk kembali kepada aku kata Allah. Dia bertobat kembali kepada aku. Wa amina. Kemudian dia istiqomah. Dia tetap yakin sampai habis usia umurnya bertuhan kepada aku. Dia tidak ragu dengan diriku. Tidak ragu dia dengan jaminan dan kemampuan aku. Dan tidak pula dia khawatir dengan janji aku kata Allah. Wa amila solihan sumah tada. Kemudian dia tetap selalu istiqomah. Beramal soleh. Berjalan lurus. di atas jalan hidayah dan petunjukku. Apa yang aku perintahkan kepada diri mereka. Mereka senantiasa bersifat samyakna wa atokna. Sampai habis usia umurnya kata Allah. Lalu dia selalu istiqomah di atas jalan hidayah dan petunjukku. Maka aku ampuni dosanya. Aku terima taupatnya. Dan aku naikkan makhomnya di sisi aku kata Allah. Aku jadikan dia menjadi kekasihku. Begitu Allah Mama Begitu pula baginda Rasul Membukakan tabi dan rahasia di bulan Ramadan ini. Kalaulah kita lihat saudara kita sahabat-sahabat kita Ramadan yang lalu masih bersama-sama kita di majlis ini masih solat terawih disini buka bersama disini tapi hari ini dan malam ini untuk menyongsong datangnya bulan suci Ramadan yang tidak beberapa hari lagi Bapak Ibu mereka itu tidak lagi ikut bersama-sama kita apakah tidak beruntung kita apakah tidak bahagia dan gembiranya kita bahwa hari ini malam ini dan detik ini Allah masih berikan kita rahmat dan anugerah untuk bisa kita menunaikan dan melaksanakan ubudiah di bulan Ramadan yang beberapa hari lagi maka sebagai seorang hamba yang telah kasap yang telah bersinar hati dan juanya dengan cahaya nur ilahi yang mana batinnya telah tajam untuk mengenal dan menyaksikan Allah dan ia sadar satu saat dia akan pulang dan kembali kepada Allah innalillahi wa inna ilahi raj'i'un sesungguhnya asal kita ini adalah dari Allah dan kembali kepada Allah namun kembalinya kita kepada Allah itu Bapak Ibu bagaimana awalnya kita itu bersih fitrah makrifat kembalinya kita juga dalam keadaan bersih fitrah dan makrifat karena yang bisa kembali kepada Allah diri yang mahasuci mesti dengan diri yang suci yang bisa kembali kepada Allah dan yang memiliki sorga yang bersih mesti dengan diri yang bersih pulang maka inilah suatu momentum yang terbaik buat diri kita untuk menghadapi mulai suci Ramadan itu dengan hati yang gembira hati yang bahagia yang dilandasi dengan keimanan ketakuan kepada Allah maka malam ini Bapak Ibu kita akan coba membuka tabir rahasia Ramadan ini karena baginda Rasul mengungkapkan akan rahasia itu kepada kita ini bagaimana kita betul-betul rojak hati dan jiwa kita itu bersandar kepada Allah andai kata kata Rasul jikalau seandainya seumpamanya seluruh umatku kata Rasul tahu dia kenapa kita diwajibkan berpuasa di bulan suci Ramadan tahu kita akan rahasia di balik bulan suci Ramadan kata Rasul pasti semua umatku itu berkeinginan satu tahun itu menjadi bulan Ramadan seluruhnya kalau mereka tahu kata Rasul Allah tentu apa rahasianya Bapak Ibu sehingga kita bersemangat bagaimana satu tahun itu menjadi bulan Ramadan seluruhnya jadi untuk lebih jelasnya Bapak Ibu kita akan bukakan rahasia apa yang disampaikan oleh baginda Rasul terhadap umat ini Rasul katakan di dalam salah satu pidato beliau di akhir-akhir bulan Sa'ban ini kata beliau God Ja'akum Sahru Ramadan Sahru Mubarak Got Ja'akum Sahru Ramadan Sahru Mubarak telah datang kepada kamu kata Rasulullah Sahru Ramadan yaitu bulan Ramadan Sahru Mubarak sebagai bulan yang diberkati dimana letaknya bulan Ramadan itu adalah bulan yang Mubarak bulan yang diberkati kata Rasul bulan Ramadan adalah bulan yang diberkati karena di bulan Ramadan itu kata Ballahu Alaikum Siamah kata Rasul kata Ballahu Alaikum Siamah yang pertama bulan Ramadan adalah bulan yang diberkati karena di bulan Ramadan itulah Allah mewajibkan kita ini untuk menunaikan ibadah puasa di siang harinya dimana letaknya wajibnya ibadah puasa di bulan suci Ramadan itu ketika Allah telah menciptakan namanya akal dan nafsu bapak ibu lalu Allah panggillah akal itu wahai akal man ana wa man anta wahai akal siapa diriku dan siapa dirimu lalu akal itu memberikan jawaban kepada Allah penuh dengan keyakinan keistikoman yang kuat antar robbi wa'ana abduka wahai Allah engkau adalah robku engkau adalah Tuhanku dan aku ini adalah hambamu ya Allah ketika itu yang namanya akal patuh bapak ibu dia mengenal yang memerintah dia mengenal yang bertanya yang bertanya dan memerintahkan dirinya tidak lain adalah robnya maka ketika akal itu telah patuh untuk mengenal dan menyaksikan akan Tuhannya maka Allah pun memberikan sanjungan dan kehormatan kepada akal wahai akal engkau lah sebaik-baiknya makhluk yang aku jadikan kemudian Allah pun bertanya lagi Bapak Ibu kepada namanya nafsu wahai nafsu siapa diriku wahai nafsu dan siapa pula dirimu yang sebenarnya apa jawaban nafsu ketika Allah bertanya anta anta ana ana engkau ya engkau aku ya aku ketika itu nafsu tidak pernah mengenal siapa Tuhannya dan siapa rahasia dirinya engkau ya engkau aku ya aku ketika itulah Allah murka Allah marah ketika Allah marah kepada nafsu maka nafsu pun mendapatkan siksa daripada Allah apa siksa yang diberi Allah kepada nafsu Bapak Ibu nafsu ini dilemparkan dipenjarakan di neraka jahannam Bapak Ibu dibakar nafsu 100 tahun lamanya dalam hitungan Allah ketika nafsu ini telah dibakar 100 tahun lamanya kemudian nafsu itu dikeluarkan kembali dan dihadapan dihadapan Allah lalu Allah bertanya wahai nafsu man anta wa man ana siapa dirimu dan siapa aku wahai nafsu lalu apa kata nafsu ana ana anta aku ya aku engkau ya engkau rupanya nafsu juga belum sadar dia belum insap dia belum mengenal siapa yang bertanya kepada dirinya dan siapa dirinya sebenarnya ketika itu dia membantah dan membangkang aku ya aku engkau ya engkau maka kali yang kedua bapak ibu nafsu ini juga mendapatkan murkahnya Allah nafsu dipenjara Allah lagi tapi nafsu dipenjara tidak lagi dibakar bapak ibu ditempatkan pada tempat yang sangat amat dingin bapak ibu seratus tahun lamanya nafsu itu dipenjara tempat yang sangat amat dingin nol derjat lah bahasanya bapak ibu kalau dikutuk setelah seratus tahun nafsu ini ditempatkan pada suasana yang sangat amat dingin sampai waktu dan masanya nafsu itu pun dikeluarkan kembali dan dihadirkan dihadapan Allah lalu Allah pun bertanya kepada nafsu wahai nafsu man anawaman ente bahasa Jakarta puh Tuhan siapa aku siapa dirimu nafsu menjawab ente ente anak anak engkau engkau gue gue ketika itu nafsu juga belum paham dan belum mengerti siapa yang bertanya terhadap dirinya ketika itu nafsu pun mendapat hukuman yang ketiga kali bapak ibu tidak tidak dibakar tidak ditempatkan pada tempat yang dingin tapi dia tidak diberi makan tidak diberi minum maknanya keinginan nafsu tidak dilayani Allah Allah tidak merahmati dirinya Allah tidak memberikan curahan kasih sayang kepada dirinya dilengah-lengah di Tuhan tidak dipenang-penang Tuhan rupanya Tuhan kalau bangi bapak ibu tidak di tengoknya wajah awak itu malasnya kalau lah Tuhan bangi tidak dipandangnya wajahnya awak itu alamat sangsai sangsaro saya tahu Pak Rudy itu sangsai sangsaro pasti tidak tahu hidupnya itu tidak ada barakahnya tidak ada rahmatnya kalau orang minang bilangnya Pak Rudy ikat tidak berpucuk ke bawah nak bau rek di tengah-tengah digirik kumbang itu namanya apa nama sangsai sangsaro namanya makanya Allah berilah nafsu itu hukuman tidak diberi makan tidak diberi minum lamanya seratus tahun bapak ibu setelah seratus tahun nafsu ini tidak diberi makan dan minum tidak dilayani Allah tidak dipandang Allah tidak dirahmati Allah habis habis masanya seratus tahun nafsu dikeluarkan kembali dari selnya dihadirkan dihadapan Allah lalu nafsu ditanya kembali oleh Tuhan wahai nafsu man ana wa man anta apa kata nafsu anta robbi wa ana abduka ya Allah engkau adalah robku ya Allah aku ini adalah hambamu ya Allah ketika itulah nafsu itu baru mengenal siapa dirinya dan siapa Tuhannya disitulah dia bersaksi aku bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah rupanya nafsu itu bapak ibu baru dia bisa jinak baru bisa dia tunduk tidak liar dia apabila nafsu itu tidak diberi makan tidak diberi minum tidak dilayani jangan didangahkan kata nafsu itu jangan dipeturikan kata nafsu itu disitulah nafsu itu akan menjadi jinak itu yang nafsu yang telah mendapatkan ilaman rohimah rabbi bapak ibu bapak ibu tidak akan pernah bisa menundukkan nafsu ustaz juga tidak akan pernah bisa menundukkan nafsu yang bisa menundukkan nafsu pada diri kita masing-masing adalah Tuhannya ilaman rohimah rabbi yang bisa menundukkan nafsu adalah Allah apabila Allah memberi rahmat kepada dirinya ketika itulah nafsu itu baru dia tunduk dan patuh kepada kebenaran itu itulah sebabnya kenapa kita itu diperintahkan Allah dan diwajibkan Allah untuk berpuasa untuk menjinakkan nafsu yang liat karena nafsu yang liar itu diumpamakan Allah sama seperti seekor anjing bapak ibu itu kalau bilang jikalau kami mau kata Allah jikalau aku ingin mengangkat derajat hambangku aku ingin meninggikan mahkomnya bisa kata Allah mau aku kata Allah tapi sayang kata Allah aku mau berkahendak kepada dirinya aku ingin meninggikan mahkom dan rajannya untuk menjadi hamba di kekasih aku tapi dia bilang kepada aku nehi 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 ya Allah dia lebih condong mempertulukan hawan nafsunya yang rendah dan cinta dunia berkelebihan ketika nafsu itu liar bapak ibu tidak mau dia patuh kepada Allah tidak mau jinak dia kepada Tuhan dia lebih condong mengikuti keinginan yang rendah dan hawan nafsu yang berkelebihan perumpamaan dirinya itu sama seperti seekor anjing kata Allah apabila seekor anjing itu dibiarkan saja dia dia tetap akan menjelurkan lidahnya dan ekornya selalu bergoyang dan apabila dia diusir dialau dilempar dia dia tetap akan menjelurkan lidahnya dan ekornya bergoyang demikilah perumpamaan demikilah contoh yang aku berikan kepada manusia yang mana hati dan jiwanya tidak patuh kepada aku kata Allah yang mana jiwanya tidak tunduk kepada maunya aku kata Allah maka kisah kalau cerita ini kata Allah supaya manusia itu mau dia berpikir mau dia menilik mengoreksi menyilau dan menyenter kelam dirinya dari mana asalnya kemana pulangnya untuk apa dia diciptakan dan dijadikan Allah untuk hidup di dalam dunia ini supaya mereka berpikir kata Allah disitulah letaknya Allah mengajari manusia itu dengan perumpamaan dan kias bapak ibu dan Allah mengajari namanya hewan ternak dan binatang itu dengan cambuk begitu Allah mengajari maka disinilah Allah dan para Nabi sebagai bentuk cinta dan kasih sayangnya Allah dan Rasul kepada kita hendaklah kita mesti mampu mempergunakan kecedasan rohani dan akal pikir memahami makna yang tersirat dibalik makna yang tersirat disitu kita disuruh berpuasa yang pertama bapak ibu yang kedua bulan ramadhan adalah bulan yang berkati yang kedua di dalamnya bulan ramadhan itu sebagai bulan yang diberkati dibukakan Allah namanya pintu pintu jinan pintu pintu surga watuk laku abu abu jahim dan ditutupkan namanya pintu pintu neraka jadi di bulan ramadhan bapak ibu dibukakan pintu surga dan ditutup pintu pintu neraka rupanya sekali setahun rupanya bapak ibu yuk pintu surga buka setahun pintu neraka setahun enggak bapak ibu ini kias dibukakan pintu-pintu jinan pintu-pintu surga maksudnya dibukakan pintu-pintu kebaikan pintu-pintu rahmat pintu-pintu ma'afira pintu-pintu iskuminan makanya makanya di bulan ramadhan itu kata rasul dibukakan namanya pintu-pintu surga kata rasulullah itu awaluhu rahmatun 10 malam pertama bulan ramadhan itu disebut namanya malam rahmat dunia Allah turunkan namanya rahmat belen cinta dan kasih sayang kepada hambanya siapa yang dipandang Allah hamba itu penuh dengan cinta dan kasih sayang Allah gugurkan dosanya Allah ampunkan dosanya walaupun itu 70 tahun lamanya gugur dosanya kalau Allah memandang kita itu dengan belayan cinta dan kasih sayang Allah 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 rambi wal islam dini wa muhammadan rasulullah terima 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 kasih.